lalala 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel lupna dan mustafirlani di video kali ini mama lupna akan beres-beres kulkas mama lupna yang sudah kucil ini ada hampir 2 bulan tidak dibersihkan eh jangan ketawa ya memang benar mama lupna agak rada-rada malah segitu ya bersihkan kulkasnya tapi semenjak nonton video teman-teman di youtube yang betul-betul rajin membersihkan rumah ya membersihkan rumah membersihkan kulkas dapur mama lupna jadi termotivasi juga untuk membersihkan rumah mama lupna nah sekarang waktunya membersihkan kulkas teman-teman yang baru bergabung mama lupna ucapkan selamat datang di channel lupna dan mustafirlani jika teman-teman menyukai konten video mama lupna pastikan tekan tombol like dan subscribe-nya ya gratis kok oke mama lupna hitung satu dua tiga terima kasih nah ini kulkas mama lupna sudah hampir lima tahun ya 2014 sudah hampir 6 tahun sudah 6 tahun kayaknya kulkas ini semenjak mama lupna masih gadis mama lupna sudah punya kulkas ini alhamdulillah umurnya awet ya hanya itu saja kekurangannya itu daerah bawah freezer itu ya sering sekali banjir gak tau juga kenapa lihat kulkas aduh ya Allah masih Allah kotor banget ini kentaran yang punya kulkas aslinya pemalas ya iya mama lupna bangga sekali kalau jadi kalau malas ya semoga dengan membuat konten video bersih-bersih rumah mama lupna termotivasi mama lupna termotivasi mama lupna termotivasi untuk selalu bersih-bersih kulkasnya ya benar loh teman-teman mama lupna senang sekali nonton channel bunda mams semua yang kontennya itu bersih-bersih rumah maka dari itu mama lupna jadi semangat kembali termotivasi kembali ya untuk bersih-bersih rumah untuk kali ini bersihkan kulkas ya bagi teman-teman yang baru bergabung di channel lupna dan mustah mama lupna ucapkan selamat datang selamat bergabung bersama mama lupna semoga konten-konten mama lupna bisa bermanfaat bisa bermanfaat untuk teman-teman semua nah ini mama lupna lagi bersih-bersih kulkas ya mama lupna hanya menggunakan dua alat saja satu alat itu lap basah ya ini kanebo kanebonya juga sudah berjamur kayak gini ya tapi bersih kok mama lupna sudah cuci bersih nah mungkin hanya karena warnanya saja ya yang sudah mulai menghitam ini dasar warnanya biru jadi dia sudah berubah warna tapi masih bisa dipakai kok untuk alat pembersihnya mama lupna tadi menggunakan shift ya mama lupna itu kalau bersih-bersih dari dulu suka sekali pakai alat shift bersih shift itu kemarin agak susah carinya karena dia hanya ada di nah ini mama lupna akan mencuci bagian-bagian kulkas yang sudah lama tidak dicuci juga teman-teman mama lupna mau tanya kalau teman-teman bersih-bersih perabot itu biasanya pakai pembersih apa sih kalau mama lupna tadi kan menggunakan shift ya untuk ke porselin keramik untuk kayak kulkas tadi ya bahan ini bahan plastik atau lantai itu yang keraknya agak susah dibersihkan ya ini kayak dapur mama lupna ini kan tadinya kotor banget mama lupna bersihkan itu cuma pakai shift saja mungkin teman-teman yang punya pengalaman bisa berbagi ceritanya di bawah komen-komen aja ya teman-teman kita saling berbagi inilah penampakan dapur mama lupna yang sangat sederhana tanpa di makeover masih seperti ini ya pengennya sih pengen punya kitchen set juga tapi mungkin nanti ya kalau sudah ada dananya ini kotor banget ya teman-teman ya tapi kita harus sabar saja ya oh iya teman-teman mama lupna itu paling ingin berbagi cerita tentang youtube kenapa karena sudah satu tahun ya mama lupna upload-upload video gitu tapi perkembangan channel mama lupna begitu-begitu saja alhamdulillahnya channel mama lupna itu sudah dimonetisasi bagi teman-teman yang mungkin sementara berjuang sementara kejar jam tayang semangat terus rajin upload video saja kita tidak tahu diantara video kita yang mana yang akan menjadi viral ya yang mana yang disukai oleh penonton rajin saja upload video kalau bisa setiap hari atau tiga kali seminggu dulu awal-awal mama lupna itu upload videonya tiga kali seminggu sebentar ya anak-anak lagi rewel oke mama lupna lanjut lagi ceritanya tentang youtube lagi ya ya kemarin ada yang tanya kok channel mama lupna jam tayangnya belum 4000 jam tayang tapi sudah ada iklannya nah itu tadi jawabannya karena mama lupna itu sebenarnya jam tayang sudah cukup ya mama lupna sudah dimonetisasi sejak bulan 2 tapi jam apa tapi yang nonton masih kurang penonton mama lupna itu masih kurang ada penonton mama lupna yang banyak di video-video tertentu ya seperti video murotel mama lupna itu kan awal-awal upload video itu videonya tentang murotel murotel khusus untuk anak tapi karena lupna dan musa lagi bermain ya kalau ada suara mereka maklum saja tapi mainnya aman kok sambil mama lupna pantau nah jadi jadi video-video murotel mama lupna itu ada beberapa yang kena klaim hak cipta malah ada hampir 20 video ya yang mama lupna hapus kayak gimana ya itu perasaan kita sudah capek edit video jadinya kena klaim hak cipta seandainya mungkin kemarin belum proses monetisasi mungkin mama lupna gak gak hapus video itu mama lupna juga terlalu cepat ambil tindakan menghapus ya sebelum mendownload seandainya mama lupna sempat berpikir jauh mungkin bagusnya mama lupna download dulu oh ya ini mama lupna sudah merakit lagi badan kulkasnya nah sudah kincelong kan bener loh teman-teman kalau teman-teman mau bersih-bersih coba deh pakai pembersih sif itu mama lupna gak dibayar loh gak ada endorse-endorsan tapi mama lupna sudah berapa tahun ya semenjak mama lupna menikah pembersih mama lupnya itu sih ya nah ini sudah kincelong lagi bersih lagi wow kalau sudah bersih begini perasaan kayak gimana ya jadi semangat deh food preparationnya juga akan mengikut nah ini penampakan awalnya tadi beda banget dengan setelah dibersihkan kalau ada suara-suara kucil-kucil ini harap kum ya kalau lupna rekodnya saat mereka lagi bermain nah aduh kalau senang gitu lihatnya ini yang lupna sudah mulai menata-menata sedikit-sedikit ya ini tadi kucil banget kotor sekali sekarang menjadi yang kilat ya nih tuh beforenya sebelumnya kacau banget Masya Allah yang ini ini si kucil 2 datang mengacau ini ini lama lupna lagi prepare kontenernya ya untuk masuk ke dalam simak terus ya teman-teman oh iya ini lanjutan video mama lupna yang food preparation itu ya ini mama lupna habis food prepare kemarin ini baru videonya mama lupna tayangkan untuk dimasukkan ke kulkas jadi semua sayuran mama lupna itu mama lupna kasih alas tisu ya dibawahnya di dasar kotaknya ya kayak gini mama lupna terus mama lupna masukkan deh sayurannya dan kayak tomat ya terus mama lupna tutup dan masukkan ke kulkas ada pun untuk beberapa sayuran yang kayak ada ya mama lupna suka kelor itu sayuran kelor atau bayam sayuran hijau itu mama lupna atas dan bawah itu mama lupna lapisi dengan tisu tisu makan atau tisu ini mama lupna yang adanya tisu aja dipakai aja daripada pusing cari yang gak ada yang ada saja ini terus terang baru pertama kali mama lupna food prep ya dan ini baru masukkan ke kulkas maklum masih baru ya ini kalau kayak sayuran terong dan kopi gandum mama lupna gabung gabung saja karena mama lupna pakenya itu sekalian paling sering masak bening-beningnya dengan kedua sayur itu sekali lagi mama ucapkan terima kasih ya buat teman-teman yang sudah menonton sampai menit sekarang untuk teman-teman yang mungkin belum sempat tekan tombol subscribe nya please bagi tombol subscribe nya silahkan tinggalkan bijak komen di bawah insyaallah mama lupna kunjungi balik ini videonya mama lupna sengaja panjangkan saja karena sayang untuk dibuang ini kebetulan rekamnya sudah agak lama sebelum ramadhan daripada mama hapus mama lupna buang dengan mama lupna buat videonya ups itu sih lupna lagi main sama adiknya ya jadi mama lupna merekodnya ini ketika sambil lihat mereka bermain kalau misalnya ada posisi tidak aman mama lupna langsung cut saja tapi sampai sekarang mama lupna lihatnya mereka lagi bermain aman nah sebentar lagi akan selesai food prep nya jadi begitu saja intinya mama lupna menyiapkan kotaknya sayuran sayurannya itu dialasi dengan tisu makan atau tisu wajah ini karena kulkas lupna oh iya mama juga sayang nana sebentar ya mama lagi ngerekam ya karena kulkasnya ini agak terganggu masalah dinginnya ya dinginnya masih dingin maksudnya itu yang di bawah freezer itu sering banjir jadi mama lupna biasa turunin dia punya temperatur jadi mama lupna coba ini kan mama lupna sudah lihat dua minggu belakangan ini mama lupna pakai itu sebenarnya satu minggu untuk sayuran yang buah ya kurang bertahan jadi mama lupna kasih agak dinaikkan temperaturnya turunkan ya turunkan temperaturnya jadi aspek agak dingin jadi kalau dengan kondisi dingin agak bertahan ya seperti ini tempe mama lupna taruhnya agak ke bawah supaya tidak terlalu dingin juga buah-buahan agak di atas dan yang sayuran daun-daun itu di bawah ada pun kotak paling bawah itu kayak jagung yang masih ada kulitnya supaya buah-buah itu masuk di situ kalau kayak terong labu taruhnya di bawah freezer ya nah ini lombok biji apa namanya serai ikan itu di atas di freezer semua ayam itu di freezer ya gitu deh saya pikir teman-teman jauh lebih tahu ya dari mama lupna ini pengalaman mama lupna yang pertama itu pun karena melihat mencontoh teman-teman youtube mama lupna terima kasih buat kalian yang sering mama lupna menonton videonya semoga Allah membalas amal-amal kalian oke terima kasih see you on my next video jauh